Intro Insab, Inspirasi Sabda Gereja Krisus Raja Parogi Bajiro Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Berjumpa kembali dalam Insab, Inspirasi Sabda Hari ini tanggal 17 Februari 2023 Kita memasuki hari Jumat Biasa, Pekan yang ke-6 Dan hari ini bacaan Injil diambil dari Injil Markus Bab 8 Ayat 34, dilanjutkan sampai dengan bab 9 ayat 1 Pada suatu ketika Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya Dan berkata kepada mereka Setiap orang yang mau mengikuti aku Harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut aku Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya Ia akan kehilangan nyawanya Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil Ia akan menyelamatkan nyawanya Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Kalau seseorang malu karena aku dan karena perkataanku Di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini Maka anak manusia pun akan malu karena orang itu Apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapaknya Diiringi malekat-malekat kudus Kata Yesus lagi kepada mereka Aku berkata kepadamu Sungguh diantara orang yang hadir di sini Ada yang tidak akan mati Sebelum mereka melihat kerajaan Allah Datang dengan kuasa Ibu, Bapak, Saudara, Saudari yang terkasih Hari ini Injil yang kita dengarkan bersama-sama Sekilas rasa-rasanya agak ngeri begitu ya Apalagi ketika kita tadi mendengarkan Barang siapa mau menyelamatkan nyawanya Ia akan kehilangan nyawanya Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya Karena aku dan karena Injil Ia akan menyelamatkan nyawanya Ibu, Bapak, Saudara, Saudari yang terkasih Apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Tuhan hari ini adalah Bagaimana kita memiliki prioritas di dalam hidup kita Terutama berkaitan dengan apa yang paling penting sebenarnya Dalam hidup kita selama ini Apakah yang bagi kita paling penting adalah keluarga Apakah relasi dengan sahabat-sahabat kita Atau mungkin justru adalah harta kekayaan Yang kita miliki saat ini Bisa jadi kalau kita tidak hati-hati Hati kita menempel pada hal-hal yang duniawi itu Tetapi hari ini Yesus mengatakan kepada kita Bahkan hal-hal yang duniawi itu pun tidak memberikan kebahagiaan yang sejati Maka sebenarnya yang paling menimbulkan kebahagiaan yang sejati Hanyalah Yesus Kristus sendiri Maka Yesus tadi sampai mengatakan Barang siapa kehilangan nyawanya Ia akan menyelamatkannya Maksudnya apa? Cinta kasih akan Kristus Itu mengalahkan Seharusnya mengalahkan segala sesuatu Terutama cinta kasih pada hal-hal duniawi Maka ketika kita sudah Mampu untuk mengasihi Kristus di atas segala-galanya Bahkan kita tidak akan takut kehilangan nyawa kita Karena kita percaya Nyawa kita ada di dalam tangan Tuhan Dan sekalipun kita mati Kita ada dalam rangkulan cinta kasih Tuhan Maka ibu bapak saudara-saudara yang terkasih Mari kita mohon rahmat pada Tuhan Supaya dalam hidup kita Kita semakin berani memberikan prioritas Untuk cinta dan hati kita Hanya kepada Tuhan Di atas cinta kita Terhadap segala hal di dunia ini Semoga Tuhan selalu memberkati kita Berkah dalam Terima kasih